Intro Kalian udah pada liat kan guys persertuan antara DP dan keponakannya si Meldy Nggak kunjung selesai ya Udah kayak sinetron tukang bubernek haji aja nih Selesainya sampe ribuan episode Tapi nih ya kan sebentar lagi Meldy ulang tahun Katanya dia baru aja dapet kado terindah nih guys dari DP Wah kurang baik apa cua bamba DP auntie Sering dinyinyur sama keponakannya masih aja baik Tapi kalian mending denger dulu apa kado yang DP kasih berkeponakan tercinta itu Untuk membuat laporan ya Tapi dari kronologi Instagram Anda bisa melihat Anda sendiri sebagai orang awam bisa melihat Bahwa memang kata-kata dalam Instagram itu sangat kejam Apalagi adalah antar sodara Karena sakit hati aja Karena merasa namanya sudah dicemarkan Buanget gitu loh Ini merasakan gua gak gua gak bakal diapapain Dan jangan berlaju lagi Ini kan merasa tidak akan bahwa saya tidak akan melaporkan Dan tidak akan memenjarakan Perasaan mereka itu seperti itu Kalau ditanya capek aduh capek banget Udah solusia ini ya cuma bisa berdoa Apalagi kan ini Meldy mau ulang tahun Mungkin ini kado terindah buat Meldy kedepannya Semoga semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa Lebih mengerti Lebih berhati-hati kedepannya Karena banyak banget pelajaran didapat Oh ala dikirain kadonya kue Pakaian Eh ternyata kadonya si Meldy dilaporin sama mbak DP ke polisi Duh kasian banget sih kamium Meldy Terus gimana tuh reaksinya Meldy Kalau dia sih anggap ini kado terindah yang dia terima Duh mbak DP gimana sih Bukannya kasih kado yang bagus Selamat menikmati